Nah, baru-baru ini saya mau kajar di SESDILU untuk para diplomat muda. Dalam hal itu bagaimana melakukan presentasi dan memperkenalkan kuliner ini. Saya harus dalam format, bisa berasangat, bisa duduk berasang khusus untuk pemanggara BORI atau ITIP yang set menu. Dengan segala macam diplomasi, tapi landasannya gak suruh diplomasi. Ini fokus, dia mau yang ini terus berkembang. Sekarang ketika, misalnya di Biji Dalam Pak ya, mereka juga bisa bawa, apa namanya, umum kita Pak, karena juga dilarang oleh imigrasi. Dunia sekarang itu bukan city tour lagi, kulineri tour. Bapak apa sih sebetulnya dimaksud dengan makanan Indonesia? Guys, no such an innovation. What we have is regional food. Regional, makanan daerah. Kita gak makan Indonesia yang mana? 34 provinsi dengan shop, kampaten, desa, semua, kita gak usah membaik banyak-banyak. Rendang saja. Perkiraan saya di Limon, ada 200 lebih versi. Jadi mereka bikin 250. Potong rumah. Dia bilang catering ini udah biasa, melatihkan orang Indonesia. Hah, itu yang saya mau. Di kelas gastro reformasinya Pawele Ongso, menurut saya unik karena pertama kali yang dia bilang harus dibangun itu industri-nya. Industri food and beverage. Jadi fokusnya bukan untuk mengakui makanan sebagai heritage kita atau harus mempatankan. Bukan, tapi tujuannya adalah lebih ke membangun industri food and beverage itu sendiri. Kalau dari saya tambahannya adalah, tadi Pawele Ongso itu mengenalkan bahwa Indonesia itu tidak ada single food yang berasal origin-nya dari satu tempat. Tapi yang ada itu adalah regional food. Karena satu makanan tuh bisa aja berada di beberapa tempat yang berbeda. Jadi itu konsep yang baru juga yang kita baru lancarin. Saya sih kertarik dengan konsep yang Indonesian food culture-nya itu. Bahwa kuliner Indonesia tuh bukan hanya produknya, tapi cerita di belakang. Tadi jadi tergugah sih, karena tadi kan juga diingatkan bahwa saat ini memang harus diakui bahwa jumlah restoran Indonesia di luar negeri itu masih jumlah sedikit. Jauh lah kalau misalnya dibanding negara lain kayak Thailand, atau misalnya Korea. Tapi, jadi siapa yang bisa jadi burung tombak untuk gastro-diplomasi di luar negeri? Which is KBRI. Dan itu peran kita. Dan mungkin peran kita juga adalah mengidentifikasi siapa saja sih yang udah punya bisnis restoran di luar negeri, serta target marketnya itu siapa. Apakah memang orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, atau justru orang asingnya itu sendiri. Dan juga mungkin bisa, kita harus memilihkan ulang cara kita mempromosikan kuliner Indonesia. Tidak hanya one-off, tapi harus berkelanjutan. Mungkin di negara masing-masing ada influencer-nya yang bisa kita manfaatkan. Temping acara World Bank di Bali, saya yang bisa menjanjikan makan-makan Indonesia di World Bank. Terima kasih, dia. Terima kasih, dia.